Assalamu'alaikum semua, balik lagi di channel Youtubenya Paon Sasak Di video kali ini kita akan membuat ide jualan atau ide usaha Lagi viral, super irit modal, rasanya enak, renyah di luar, nyemek banget di dalam Biar kalian gak penasaran, langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya Pertama-tama siapkan bumbu halus yang kita butuhkan Cabai merah keringnya sudah kita rendam dengan air panas sebelumnya ya teman-teman Supaya mudah di blender, kemudian blender sampai halus Ini sudah kita blender, kemudian tumis bumbunya sampai wangi Teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Tuang 250 ml air Sebelumnya airnya ini sudah kita tuang ke dalam sisa bumbu yang ada di blender Lanjut siapkan 2 bungkus indomie Tuang semua bumbu indomie Kalian mau tambahkan kecap atau sausnya lagi juga boleh Pokoknya kalian buat senyemek atau seenak mungkin Kemudian ini kita aduk sebentar Sebagai penambah aroma, tambahkan bunga lawang dan kapulaga Tambahkan sayur kembang dan daun bawang Ini opsional ya teman-teman Aduk merata, kemudian masukkan indomie Nah ini yang lagi viral banget Tapi disini kita buat jadi jajanan lebih kekinian Simak videonya sampai selesai ya Terima kasih Aduk merata dan lanjut dimasak sampai kuahnya meresap Supaya makin nyemek gurih, tambahkan 3 butir telur Kemudian kita aduk merata kembali Di tahap ini kalian bisa cek rasa Tambahkan secukupnya penyedap Gula Garam Aduk merata Ini mie-nya sudah matang Kuahnya juga sudah menyusut Langsung saja kita angkat Lanjut siapkan cairan terigu sebagai perkat Siapkan secukupnya kulit lumpia Ini sisa kita buat sumpia rebon kemarin ya teman-teman Ambil satu kulit lumpia Satunya lagi kita gunting bagi dua Lanjut tata seperti di video Isi dengan mie yang kita buat tadi Kemudian ini kita lipat Lanjut digulung Olesi cairan terigu sebagai perkat Lanjut kita gulung kembali Nah jadinya seperti ini kita sisihkan Lanjut lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Ini aku pakai kulit lumpia Sisa kita buat sumpia rebon kemarin Jadi kulit lumpiannya cukup segini Isinya masih ada sisa ya Lanjut kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya Masukkan secukupnya Jangan lupa sesekali dibalik supaya matangnya merata Bawahnya tidak gosong Kalau sudah matang Puning kecoklatan Langsung saja kita angkat dan tiriskan Lanjut digoreng sampai selesai Ini lagi viral banget ya teman-teman Namanya lumpia mie banglades Dan ini juga cocok banget jadi ide usaha kalian Ini gak apa-apa Selagi panas Langsung saja kita kemas Aku sudah siapkan plastik minyak Kalian mau pakai kemasan lain bebas ya Kita masukkan secukupnya lumpia mie banglades Sesuai permintaan pembeli Untuk harga jual Kalian bisa jual dengan harga Rp 2.000 sampai Rp 2.500 per piece Atau disesuaikan dengan harga bahan Di daerah masing-masing Setelah kita isi ke dalam kemasan Lanjut ini kita beri saus Mau pakai cabai hijau juga boleh Tergantung selera Sudah selesai kita kemas semua Sekarang aku mau tunjukin isi dalamnya ke kalian Sebenernya ini juga aku cobain teman-teman Tapi gak kerekor Ini juga sausnya enak banget Aku buat sekitar 15 hari yang lalu Tapi masih awet Ini ada di video aku sebelumnya Nanti cek resepnya di deskripsi Terlihat ya teman-teman Ini tekstur luarnya garing Dalamnya nyemek Pokoknya enak banget Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat dan menghibur Teman-teman yang sudah nonton Jangan lupa Like, komen, subscribe Dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Dan Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.